Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Minta mobil sport Pria ini justru diberi buku oleh ayahnya Saat lihat isinya Ia menangis Diceritakan pemuda Sebut saja namanya Hamid Yang selalu dimanjakan oleh ayah kandungnya ini Sebentar lagi akan lulus kuliah Beberapa minggu di sini Sebelumnya Hamid sempat melihat mobil sport Yang sangat bagus Di sebuah showroom Dan ia pun ingin mendapatkan mobil itu Sebagai hadiah kelulusan dari ayahnya Pada saat Hamid Ia kemudian masuk dan mengambil rincian tentang jenis dan harga mobil itu Setelah itu Setelah itu ia pun pulang ke rumah Hamid terlalu memberi tanda tertentu pada ayahnya Kalau ia menginginkan mobil itu pada hari wisuda Hamid sangat senang dan ia mengharapkan ayahnya memberi mobil itu kepadanya Sebagai hadiah kelulusan Apalagi selama ini Apalagi selama ini Hamid selalu mendapatkan apapun yang ia harapkan dari ayahnya Jadi kali ini pun ia yakin kalau ayahnya pasti memberikannya Sampai akhirnya hari wisuda pun tiba Setelah pulang Sang ayah kemudian memanggil Hamid Ke ruang kerja Dan memintanya untuk duduk Ayahnya kemudian bangkit Dan membawa hadiah yang dipungkus dengan indah Sang ayah lalu memberikan hadiah itu kepada Hamid Dan mengatakan Kalau ia sangat bangga Memiliki anak yang baik Dan ia pun sangat mencintainya Hamid pun dengan sangat gembira Membuka kotak itu Dan berharap Ia melihat kunci mobil sport di dalamnya Tapi tak disangka Yang ia dapatkan hanyalah sebuah buku Hamid pun menjadi sangat kecewa Dan marah setelah melihatnya Dengan marah dan suara yang tinggi Ia lalu berkata pada ayahnya Dengan semua uangmu Aku hanya berhasil mendapatkan ini Hamid lalu bergegas keluar rumah Meninggalkan buku itu Di belakang Ia begitu marah Sampai akhirnya Ia pun meninggalkan rumah Tanpa menunggu respon apapun dari sang ayah Dan memutuskan untuk tidak pernah kembali Setelah bertahun-tahun berlalu Dan berkat kerja kerasnya Hamid pun berhasil menjadi pengusaha sukses Seperti ayahnya Namun Ia belum pernah bertemu dengan ayahnya Satu kalipun Semenjak ia meninggalkan rumah Sampai suatu hari Hamid menerima sebuah telegram Yang mengabarkan Kalau ayahnya telah meninggal dunia Dan mewariskan semua milik sang ayah untuknya Oleh karenanya Hamid harus pulang ke rumah Agar bisa mengurus barang-barang Yang ditinggalkan oleh ayahnya Sesampainya di rumah ayahnya Hamid merasa sedih Dan penyesalan memenuhi hatinya Ia lalu pergi ke ruangan Dimana ia terakhir berbicara dengan ayahnya Disana ia mulai menyortir barang-barang Disalah satu laci Hamid menemukan sebuah buku Yang sama dengan yang diberikan ayahnya Pada hari wisuda Beberapa tahun yang lalu Semua ingatannya tentang masa lalu Kembali dalam sekejap Hamid lalu duduk Di kursi yang sama Namun kali ini dengan air mata Yang berlinang Ia kemudian membuka buku itu Dan mulai membalik-balik halamannya Setelah membalik beberapa halaman Hamid pun kaget Karena menemukan sebuah lubang Di tengah buku Dengan kunci mobil di dalamnya Dan sebuah pesan di atasnya Dengan cinta untuk anakku yang hebat Yang membuatku sangat bangga Saat itu juga Hamid tak kuasa lagi Membendung air matanya Yang mengalir daras Dan ia pun hanya bisa Meratap Dengan penuh penyesalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih